Bisa diguyur hujan deras jumlah wilayah di kota Kefamanu di timur tengah utara terendam banjir. Ratusan warga mengungsi meski banjir di sebagian wilayah mulai surut. Warga dibantu aparat mengevakuasi warga yang terjebak banjir minggu siang. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu membuat kota Kefamanu Kabupaten Timur Tengah Nusa Tenggara Timur terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Banjir di sebagian wilayah sudah mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah mereka dari material lumpur. Sebelumnya BPBD Kefamanu sudah memberi peringatan kepada warga karena wilayah mereka masuk kawasan rawan banjir. Bahkan petugas BPBD memasang papan peringatan rawan banjir khususnya di lokasi warga yang membangun rumah dekat pantaran sungai namun peringatan diabaikan warga. Sementara itu sejumlah warga korban banjir kelurahan Benpasi dan Maubeli memilih mengungsi. Warga didominasi anak-anak dan wanita menempati posko sementara kelurahan Benpasi. Pemeriksaan kesehatan pun dilakukan kepada warga korban banjir terlebih setelah petugas mendapati dua balita yang mengungsi menderita sakit. Ibu dokter untuk pemeriksaan kesehatan ada anak-anak bayi, ada dua orang anak bayi yang tadi sempat ditangani oleh ibu dokter dengan bapak orang tua satu dia ada sekter tadi sudah diperhatikan. 269 orang dari 50 kepala keluarga di dua kelurahan mengungsi ke posko pengungsian. Sementara sejumlah lainnya memilih mengungsi kerumah kerabat mereka. Dari Timur, Tengah, 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 Timur, Sefnat Pesi melaporkan.